selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kali ini saya akan membahas motor ini yaitu motor skupi ISP yang starter nya sudah halus atau yang pakai sistem starter ACG yang starter nya halus atau yang starter nya tidak kasar ya disini keluarnya skupi ISP ini adalah starter elektrik nya mati atau starter elektrik nya tidak mau atau starter elektrik nya apa namanya tidak normal starter elektrik nya mati atau starter elektrik nya tidak berfungsi seperti itu dan starter elektrik nya disini ditandai hanya dengan bunyi cetik-cetik saja di bagian relay starter nya oke langsung kita simak saja seperti apa keluarnya dan seperti apa penyakitnya dan apa yang menyebabkan motor skupi ISP nya ini starter nya tidak mau oke langsung kita simak bersama-sama oke kawan lanjut sebelumnya motor sudah saya bongkar sudah saya bongkar bagian box bagasi dan cover body sebelah kanan ini adalah letak ICM nya atau ICU nya nah dan tutup penutup pakai sudah saya bongkar yang lain-lain masih tidak saya bongkar oke langsung kita cek bersama-sama kita kunci kontak on apakah si kontrolnya ini mau hidup atau tidak kontrolnya hidup nah di starter kaki dia tidak mau kawan eh starter elektrik nya nah dia sudah saya pencet sama sekali tidak mau kita coba rating rating hidup normal yang kanan tidak mau bergedip karena yang cover body yang belakang atau rating yang belakang saya lepas makanya dia tidak mau bergedip-gedip nah seperti itu kalau yang kiri dia mau bergedip-gedip karena yang belakang masih terpasang pencet bell berarti aki nya normal dia starter cuma bunyi cetik-cetik itu aja nah bunyi cetik-cetik itu terjadi disini kawan coba dengarkan bunyi cetik-cetik dia terjadi di apa namanya pada relay starter nya ya atau relay ACG nya atau relay starter nya ya itu seperti itulah disini hanya terjadi bunyi cetik-cetik coba kita starter lagi iya kan terdengar kan kalau memang di relay starter nya ini yang di deket aki ini jika kita pencet tombol starter dan switch rim nya berbarengan tapi dia masih bunyi cetik-cetik berarti switch rim dan tombol starter nya tidak ada masalah jadi si arus ini sudah masuk ke relay oke berarti setelah itu jika relay nya sudah normal dan switch nya normal tombol nya normal tapi kenapa si starter ESP nya ini kok masih tidak mau oh untuk menangani hal seperti itu coba kita cek selanjutnya ke nah untuk relay starter ini kawan dia arus nya disalurkan ke ACM nah ini dia ACM nya nah dan arus yang masuk ke ACG atau masuk ke sepul itu dia diatur oleh si ACM ini dia melalui kabel ini dia kabel utama kabel besar dia masuk ke sepul sepul ACG tempatnya disana sepul ACG itu nah langsung kita cek bersama disini dari switch langsung masuk ke ACM nanti ACM yang mengatur masuk ke sepul nya coba kita cek bagian sini nih kawannya kita cek bagian sini nah ini terlihat ini kawan ini kabelnya sudah kebakar terlihat kan kabelnya sudah terbakar meleleh seperti ini nah iya kan ini inilah yang menyebabkan stator elektrik si Scooby ISP ini dia tidak mau ya untuk memudahkan coba saya bukar dulu ya biar lebih gampang ya oke oke kita lepas seperti ini kita ambil aja platnya nah ini kawan ini terlihat disini soketnya atau kabel-kabelnya sudah meleleh ini soket dari ICM nya atau ICU nya karena ini sudah meleleh saya pastikan ini sangat lengket kita cabut dulu kalau sudah meleleh seperti ini kebakar pasti dia lengket kawan-kawannya jadi susah untuk melupas soketnya jadi saya sarankan sangat berhati-hati nanti ditakutkan malah rumah soketnya ini pecah jadi malah merusak si soketnya tersebut pelan-pelan saja sambil kita goyang-goyang dan kita tarik nah bener kawan ini soketnya sudah terbakar seperti ini nah sebenarnya kalau sudah seperti ini kita nyari soketnya kalau kita nyari soketnya saja ya susah kita mau gak mau kita harus membersihkan soket ini sampai benar-benar bersih dan kita bisa memasangnya kembali terlihat kan kawan-kawan ini sudah kebakar nah inilah salah satu penyebabnya motor skubi ISP yang stutter elektriknya tidak mau atau stutter tangannya tidak mau atau double stutternya tidak mau ya ini penampakan si ECM nya ECM skubi ISP nah ini masuk sini ini dari relay jadi semua yang mengatur sistem elektrik kelistrikan skubi ISP ini adalah si ECU nya ini kalau si ECU nya ini bermasalah atau kabelnya memang bermasalah ya berimbas kepada motornya tersebut atau sistem kelistrikan motor tersebut hal-hasil motornya tidak normal oh iya kawan-kawan sedikit saya pemberitahuan ya atau sedikit saran dari saya atau tip kenapa ini om kok bisa kebakar seperti itu om padahal tidak ada konslet ya benar kawan ini soalnya si motor ini menggunakan sistem stutter ACG hal-hasil membutuhkan power yang sangat besar dari aki untuk bisa menghidupkan stutter ACG mohon maaf kawan ini kayaknya sudah masuk waktunya Johor sudah terdengar bunyi azan itu untuk oleh kawan itu kita lanjutkan nanti ya oke sekian dulu ya oke kawan lanjut disini soket sudah saya bersihkan tadi seperti itu bentuknya sudah bersihkan sudah bersih dari kerak-kerak dan karatannya ya untuk membersihkan gunakan saja benda tajam dan lancip seperti ini contoh kita kerik-kerik sampai bersih ya sebenarnya ini soketnya sudah pecah nih kawan-kawan bekas kebakar itu ya ya kalau bisa disarankan sih mengganti soketnya ini saja tapi karena saya tidak punya soket jandangannya ya terpaksa soket yang lama ini dulu kita gunakan kembali ya tapi tidak masalah sih intinya yang penting kita nanti kita bersihkan soketnya sampai bersih dan juga bersihkan juga soket untuk di ECU nya atau ECM nya di dalamnya sana kan ada soket itu ada pin soket ini nah kita bersihkan juga kita kerik-kerik menggunakan benda tajam seperti ini ya kita kerik-kerik jika sudah siap kita pasang tapi jangan lupa nanti kita solasi kabel yang ada yang sedikit melupas itu nanti kita tambahkan solasi biar lebih aman ya oke kawan sedikit tip dan saran dari saya agar si soketnya ini awet dan tidak meleleh kan banyak yang bertanya kepada saya juga pelanggan-pelanggan teman-teman saya kenapa ini soketnya cepat sekali meleleh om cepat sekali apa namanya kebakar ya bisa dikarenakan karena sistem ini menggunakan sistem ISP atau bisa dibilang apa ya menggunakan arus yang sangat kuat dari aki untuk bisa menghidupkan stator elektrik nya atau stator ACG nya alhasil ini kabel-kabel ini memerlukan arus yang sangat kuat dan harus menahan arus yang sangat kuat alhasil jika si apa namanya soket ini mengalami kotor atau karatan atau bergerak maka soket ini akan sangat mudah terbakar karena jika si soket ini tidak bisa menyalurkan arus 12V ke sistem ACG secara maksimal maka soketnya ini akan cepat panas dan bisa kebakar seperti ini jadi sedikit saran dari saya kawan-kawan alangkah baiknya saat membongkar kita cek juga soketnya ini jangan nunggu sampai soketnya ini kebakar ini soketnya harus kita bersihkan menggunakan anti karat atau pelumas atau WD itu juga bisa kita semprot aja dan kita pasang lagi jangan menunggu sampai rusak baru kita membenarin ya ini juga bisa disebabkan dikarenakan apa ya kawan-kawannya ini soketnya ini cepat sekali kalah bisa juga dikarenakan bisa juga dikarenakan saat motor dalam keadaan dingin atau dipakai hari motor langsung dipaksa menggunakan stator elektrik nah hasil jika kondisi motor dalam suhunya masih dingin langsung dihidupkan menggunakan stator elektrik maka si soket ini juga akan mengalami drop dalam artian suhu yang meningkat secara drastis dari dingin langsung terkena arus yang sangat kuat 12V yang masuk ke CM untuk dipaksa untuk menghidupkan stator ACG nya alhasil soketnya ini yang cepat kalah cepat kebakar jadi saya sarankan kalau motor dalam keadaan dingin atau di pagi hari saya sarankan menggunakan stator kakinya dulu atau diengkol dulu ya ya untuk pagi hari aja dalam keadaan motor dingin kita bisa menggunakan engkol untuk meminimalisir soketnya ini terbakar seperti ini ya memang sih tidak itu tidak 100% bekerja tapi setidaknya bisa mengurangi lah atau apa ya mencegah lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu bisa dibilang oke ini soket sudah saya bersihkan tidak usah panjang lebar dan kita coba cek pasang dulu ya seperti apa nanti apakah kali ini berhasil kerjaannya atau tidak kalau memang tidak berhasil ya harus diganti soketnya coba saya pasang dulu ya nah ini sudah saya pasang ini soketnya sudah masuk semua ini kan sudah pas ya nanti untuk merapikannya tinggal kita solasi aja biar soketnya ini tidak terlepas lagi dan jangan lupa nanti semprot menggunakan anti karat juga bisa nah ini soket sudah saya pasang semua lalu kita cek starter apakah starternya sudah hidup atau belum kunci kontak on sudah on ya langsung kita gunakan starternya nah oke kawan motor sudah hidup ya itulah jadi kawan-kawan sedikit apa namanya tutorial atau analisa atau ilmu dari saya tentang mengatasi tentang mengatasi motor ISP yang starternya tidak mau atau starternya macet ya sebenarnya ini sama aja untuk motor motor apa namanya atau motor people lainnya seperti beat ISP vario ISP vario 150 ISP atau vario 125 yang ISP sistemnya semuanya sama menggunakan relay dan diatur oleh ECU seperti ini jika relay nya bunyi cetit-cetik maka dipastikan tombol tombol starter yang di atas ini dan switch rimnya dalam keadaan normal dan terdengar bunyi cetit-cetit di bagian ini berarti kita langsung menuju ke pusat permasalahannya disini sama sebenarnya dengan motor yang memakai dinamo stutter jika switch stutternya atau bandit stutternya masih bunyi cetik-cetik berarti sistem kontrolnya masih normal dan langsung saja menuju ke dinamo stutternya atau jalur yang masuk ke dinamo stutternya ya sekian dulu dari saya kawan-kawan kali ini semoga video kali ini bermanfaat dan tonton terus video-video saya selanjutnya dan mohon maaf jika ada salah-salah penyampaian untuk salah-salah kata dari saya dan sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat dan salam sukses buat semuanya oke motor sudah selesai selamat menikmati selamat menikmati